Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Semoga Allah SWT memberikan nikmat kepada kita semua Baik, untuk bab dua ini Bapak akan memberikan materi tentang Membuat presentasi dengan Microsoft PowerPoint Untuk kelas 5 SD Baik, kita akan masuk materi berikutnya Membuat presentasi Langkah-langkah dalam membuat presentasi Presentasi itu bagaimana kita harus Memberikan informasi-informasi yang penting Bagi si penerima informasi Yang pertama, langkah-langkah membuat presentasi itu Ucapkan salam pembuka Dan yang kedua, gunakan bahasa sederhana Yang ketiga, tentukan tema atau judul Yang keempat, tuliskan informasi yang sangat penting Dan yang kelima, lengkapi dengan gambar atau foto yang diperlukan Enam, salam penutup Dari langkah-langkah ini Ini adalah cara membuat presentasi Kita menjadi mudah dimengerti Serta si penerima informasi akan mudah dicerna Ucapkan salam itu seperti kita Memberikan doa kepada si penerima informasi Bagaimana keadaan dan sebagainya Dan salam penutup Kita akan memberikan doa-doa penutup Seperti itu Kalau ada yang belum tahu Informasi yang sangat penting Misalkan Di data-data kita Ada banyak materi yang perlu kita sampaikan Nah Yang penting-penting aja yang dimasukkan Tidak perlu banyak Kata-kata yang terpenting PowerPoint itu atau presentasi itu Mudah dicerna si penerima Dan mudah untuk kita kembangkan nantinya Seperti itu Membuat presentasi Dan mengubah atribut huruf dan menambahkan slide baru Calibri atau body Ini adalah font atau bentuk huruf Nah Angka ini Fontes disebut Ukuran huruf Nah gambar A ini Text Atau font color Ini adalah memberi warna huruf Dan Bolt ini Atau gelombang B ini Bisa dibilang bolt Atau bisa Yang kita kenal Menebalkan huruf Dan Huruf I ini miring Italic Atau bisa dibilang Memiringkan huruf Nah huruf U ini Underline Huruf di garis bawah Nah Untuk Tampilan ini Adalah Atribut Atribut Atau icon-icon yang ada di powerpoint Dan Dan Tampilan yang ada di bawah ini Bagaimana kita ingin menambahkan slide baru Seperti itu Lanjut Materi berikutnya Menyisipkan desain pada slide Ini adalah desain Bagaimana background belakang saat kita mau powerpoint yang indah dan menarik Seperti kita ingin menampilkan Desain kita kepada si penerima informasi atau si audience ini Bagaimana kita Memberikan tampilan yang indah dilihat Seperti yang gambar di samping-samping ini Gambar tampilan ini Ini adalah buat desain background Salah satu tampilan latar belakang Nah menambahkan animasi Membuat desain pada slide itu Kita harus membuat animasi Agar Persentasi kita Terlihat menjadi Bagus Dan kreatif Seperti itu Ini cara-caranya membuat animasi Seperti ini Klik add Lalu pilih animasi yang mau kita inginkan Tugas Untuk materi terakhir ini Bapak akan memberikan tugas kepada kalian Buatlah video presentasi kalian Dengan judul COVID-19 Dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan di slide kedua Ada salam pembuka Lalu Isi materi Judul Isi materinya Jangan terlalu panjang Tetapi Dimengerti oleh si penerima informasi Dan yang terakhir Harus ada kata-kata penutup Tujuan Bapak Buat kalian Lebih percaya diri Bagaimana Presentasi itu seperti apa Buat dan presentasikan Dengan judul COVID-19 Dan Setelah tugas selesai Kirim ke Google Form Seperti itu Jangan pernah berhenti belajar Karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati